Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang masuk ke pembahasan metrik yang diimbas oleh embedding jadi kita andaikan sekarang kita punya pembahasan embedding dari manifold M ke manifold N katakanlah manifold M nya ini dan ini misalkan suatu titik P ini katakanlah gambaran untuk ruang singgungnya titik P tadi dan ini katakanlah manifold N nya ini manifold F ini manifold M ini titik F P hasil pembahasan oleh si F ini dan karena dia embedding maka ini harus satu-satu pembahannya harus satu-satu kemudian katakanlah ini adalah T F P N nah ini ruang singgung TPM di atas titik P lalu ini ruang singgung T F P N di atas titik F P ini F P hasil pembahasan N dari titik P dipetakan disini melalui titik F ini ya melalui pembahasan seperti ini nah maka kalau kita disini katakanlah punya vektor singgung katakanlah U dan V kalau dia embedding maka U dan V akan dipetakan ke setiap setiap 2 vektor yang berbeda di TPM ini akan dipetakan ke 2 vektor yang berbeda lagi tentunya katakanlah ke sini jadi ini dan ini jadi ini adalah F star V U misalkan ya F star U lalu ini katakanlah F star V nah seperti itu nah kemudian sekarang kita akan lihat bahwa kalau disini kita punya metrik saya katakan misalkan metrik yang ada disini adalah G Maka kita bisa membangun metrik di M ini berdasarkan metrik G N ini dan embeddingnya F dan pemetaan embedding F ini ya gitu jadi kita akan membangun G M berdasarkan G N ini dan embedding F oke sekarang kita lihat ya seandainya kita berhasil membangun disini metrik G N yang dimiakan tadi maka kalau G M di titik P saya tuliskan begini nah gini diberikan argumen adalah U dan V tentunya hasilnya kalau misalkan dinyatakan dalam suatu sistem koordinat ya berarti G M titik P ini saya kasih indeks mu nu lalu ini U mu mu v nu nah seperti itu kan sementara ini berarti adalah G N di titik P kalau argumennya adalah hasil pemetaan U dan V ini oleh si F star jadi saya gambarkan ya ini dari antara ruang singgung TPM ke TPM ini pemetaan adalah F star ini bawah F star bawah maka ini F star U koma F star V sama dengan yang pakai cara yang sama ya nanti ini adalah G M di titik P katakan ini adalah mu mu lalu berarti ini adalah F star U mu lalu F star V nu nah seperti itu ya nah padahal kita punya ungkapan untuk F star U ini sebagaimana dibahas dalam pemetaan dalam pemetaan push forward jadi F star U komponen yang ke mu ini dapat kita tuliskan menjadi U antara alpha partial power partial x alpha ini adalah F yang ke mu ini F mu ini adalah koordinat nomor mu dari si F berdasarkan suatu sistem koordinat yang kita sepakati yang kita gunakan misalkan jadi Fp ini kalau misalkan dipetakan dengan pemetaan koordinat katakan ma apa misalkan si misalkan begitu ke R pangkat N dimensinya ini misalkan N ini berarti R pangkat N jadi ini misalkan dimensinya M seling sama dengan M seling nah maka Fp ini nanti akan menjadi F1 F2 dan terusnya sampai Fn dilihat itu maksudnya F new ini nah kemudian ini dx alpha u alpha nah x ini koordinatnya mana x itu adalah koordinatnya disini ya jadi misalkan kita gunakan koordinat ini dipetakkan ke R pangkat M dengan dimensinya adalah dimensinya M adalah M kecil ini maka P ini dipetakannya ke katakanlah X 1 terus sampai nanti X M gitu ya jadi U kalau dinyatakan dalam sistem koordinat ini katakan yang Barbie U kalau dinyatakan dalam sistem koordinat part ini berarti U itu sama dengan U mu parsial per parsel X mu begitu juga V ya V bisa kita tuliskan sebagai V berarti V mu parsel per parsel X mu nah seperti itu oke jadi sekarang kita bisa coba uraikan ini ya ini dalam kotak ya ini bisa saya tuliskan begini sama sama dengan G N mu nu p lalu F star mu u index mu ini adalah berarti saya tuliskan U alpha parsial F mu per parsial X alpha kemudian yang ini berarti kita bisa tuliskan V pakenya saya beta saja indeksnya kita bedakan dengan ini karena dia penyumlahan sendiri ini penyumlahan ini dengan ini yang ini dengan yang ini ya F nya berarti adalah nu oke kita tata penulisannya yang U alpha sama P kita taruh di belakang G N mu nu di titik P ini lalu parsial F mu per parsial X alpha lalu parsial F nu per parsial X beta lalu ini adalah U alpha V beta oke nah sekarang kita dapat mendefinisikan suatu matrik di M berbekal matrik di N ini dan embedding F sehingga kita bisa tuliskan sekarang bahwa kalau matrik G ini bekerja pada U dan V hasilnya kita definisikan sama dengan nilai ini yaitu ketika U dan V dipetakan dulu ke sini pakai push forward F itu lalu dihitung dengan matrik di N ini jadi kita definisikan bahwa ini sama dengan ini nah begitu kalau seperti itu maka sekarang kita bisa lihat ini ya kita bisa lihat ini indeksnya bisa kita ganti mu kita ganti alpha nu kita ganti beta maka disini alpha beta sini alpha beta sini mu nu sini juga mu nu jadi kalau begitu kita punya sama dengan G di N mu nu E lalu pas yang F alpha oke oh ini kita ganti ini alpha beta ini alpha beta ini ini parsel F alpha per parsel X mu lalu ini parsel F ini alpha oke parsel F beta per parsel X nu lalu ini berarti U mu B nu nah dengan cara seperti ini berarti kita samakan antara ini dengan yang ini ya kita bisa samakan dengan ini sehingga kita bisa menifiskan sekarang bahwa metrik G yang diimbas oleh metrik G dan embedding F ini itu dapat kita definisikan sebagai G m p koordinat nya komponen nya berdasarkan koordinat yang kita spakati V dan V dan sini maka dia sama dengan G g n alpha beta oh keliru ya ini bukan V ya keliru ini harusnya adalah T harusnya adalah FP 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 nah gitu ya ya daripada mau hapus ya gantinya adalah FP ini ini juga FP lalu dikalikan ini partial F alpha per partial X mu partial F beta per partial X nu ini dia jadi sampai di sini kita berhasil membangun metrik GM di M ini yang diimbas oleh GM dan adanya embedding angle N ini oke jadi sekarang sudah jelas mengenai metrik yang diimbas oleh embedding kita akan terapkan pada satu contoh kasus baik saya akan hapus dulu eh lumus yang oke yang lain yang ini saya pertahankan dan contoh kasus yang akan saya gunakan adalah seperti pembahasan pada contoh di video mengenai embedding maupun immersion ini ole ole ke ole 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 nah di video pembahasan immersion dan embedding saya ambil contoh suatu pembahasan yang penting F dari S2 ke R3 yaitu teta koma V dipetakan ke sin teta cos V sin teta sin V koma cos teta nah ini kan sudah dibuktikan pada video tersebut ini adalah embedding ya dari S2 ke R3 maka kita akan gunakan kenyataan ini untuk membangun metrik di S2 berdasarkan metrik di R3 dan metrik di R3 nya adalah metrik yuklidian yaitu kita tulis aja sebagai delta ini oke ini saya hapus dulu nah sekarang hasil-hasil yang di video pembahasan imersa dan yang beding itu saya tampilkan disini biar kita tidak perlu menghitung ulangnya jadi kita punya aturan parsial F1 parsial teta seperti ini dan selesai sampai parsial F3 per parsial V nah kita gunakan untuk menghitung GM metrik di M nya lengkapnya kalau kita gunakan sistem koordinat tetapi ini ya berarti GM itu nanti di titik P itu GM di titik P itu bisa kita tuliskan sebagai komponennya lalu ini adalah DX Mu DX Nu ya nah eh sementara yang ini tidak lain adalah ini dia yaitu sama dengan GN lalu alpha beta di titik RP Lalu parsial F alpha per parsial X Mu parsial F beta per parsial X Nu DX Mu DX Nu nah seperti itu ya oke nah sementara karena tadi metrik yang mau kita kita gunakan di R3 itu adalah metrik Euclidean maka kita punya bahwa GN AB alpha beta di titik F itu sama dengan delta AB ya kita kurang negara AB ya karena tadi ini metrik Euclidean ya nah sekarang berarti untuk bagian ini kita tidak perlu menghitung parsial F per parsial X Mu parsial F beta parsial F alpha per parsial X Mu parsial F beta per parsial X Mu yang alpha dan betanya berbeda tidak perlu kita hitung karena apa kalau alpha dan beta itu tidak sama berarti delta AB sama dengan delta alpha beta sama dengan 0 jadi cukup kita hitung berarti kita cukup hitung yang parsial F alpha dan betanya sama misalkan 1 ini X1 ya nah kita hitung ini lalu nanti misalkan untuk 1 misalkan ini sekarang Mu sama dengan 1 Nu sama dengan 1 dulu berarti ini 1 nanti berarti akan ditambah dengan parsel F 2 per parsel X 1 parsel F 2 per parsel X 1 plus parsel F 3 per parsel X 1 parsel F 3 per parsel X 1 ini untuk Mu 1 Nu 1 Mu 1 1 begitu nanti Mu 1 Nu 2 Mu 2 Nu 1 dan Mu 2 Nu 2 oke sekarang satu persatu kita hitam dulu yang ini tentunya adalah parsel F 1 per parsel X 1 di kuadratkan yang sama dengan ini B sama dengan kita tulis di bawahnya aja sama dengan berarti cos kuadrat theta cos kuadrat V lalu yang ini berarti adalah parsel F 2 per parsel X 1 di kuadratkan sama dengan ini dia cos kuadrat theta sin kuadrat V lalu yang ini berarti sama dengan parsel F 3 per parsel X 1 di kuadratkan ini berarti sama dengan ini dia X 1 nya ini theta x1 itu adalah theta maka ini sama dengan min sin theta di kuadratkan ini tadi plus sin kuadrat theta oke jadi ini nanti kalau dilengkapi ini akan dikalikan dengan DX1 DX1 ingat X1 sama dengan theta X2 sama dengan V ya ini D theta D theta nah ini bisa kita ringkas penulisannya ini ya cos kuadrat theta ini cos kuadrat theta berarti saya punya cos kuadrat theta dikalikan cos kuadrat V plus sin kuadrat V lalu nanti terakhir ditambah dengan sin kuadrat theta oke ini D theta D theta padahal ini sama dengan 1 berarti ada cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1 jadi saya terakhir punya hanya D theta terus bundaran D theta ya jadi untuk mu1 mu1 sudah dapat hasilnya ungkapannya cukup ini saja kemudian sekarang kita coba cek ya mu2 mu1 mu2 mu2 berarti kita punya parsel F 1 per parsel x 1 parsel F ini juga sama ingat tadi alpha beta harus sama karena akan terkait dengan ini yang berupa delta cromecker jadi ini kalau ini 1 ini juga 1 tapi sekarang disini parsel x mu2 nah seperti ini plus parsel F 2 per parsel x 1 parsel F 2 per parsel x 2 plus parsel F 3 per parsel x 1 parsel F 3 per parsel x 2 ini berarti nanti adalah dx 1 cross bundaran dx 2 nah maka ini parsel F 1 per parsel x 1 seperti ini ya oke ini biar lengkap saya tulis begini biar tidak rancun nanti nah gitu ya F 2 1 parsel F 3 per parsel x 3 1 1 ini berarti parsel F 1 per parsel x 2 parsel F 1 per parsel x 2 parsel x 2 parsel F 3 per parsel x 2 oke sekarang ini berarti kita pakai yang ini ya itu cos theta cos V lalu dikalikan dengan gini ya oke dikalikan dengan gini yaitu yang ini ya ya berarti minus sin theta sin V oke sekarang masuk ke yang ini parsel F2 parsel X1 ini dia cos theta sin V lalu dikalikan dengan yang ini parsel F2 per parsel X2 ini dia sin theta lalu cos V oke kemudian yang ini plus parsel F3 per parsel X1 ini dia minus sin theta kalikan ya parsel F3 per parsel X2 0 ya kalikan 0 oke tutup kemudian parsel X1 berarti D theta mas bundaran D per V eh D V ya jadi sekarang kita lihat ini ya cos theta cos theta cos V cos V ini ada sin theta sini sin theta sin V sini sin V tapi disini ada minus disini tidak ada minus berarti ini kalau di jumlakan akan saling menghilangkan bentar yang ini kalikan 0 ini juga sama dengan 0 berarti yang komponen X mu mu nya adalah 1 dan nu nya adalah 2 komponen di depan sininya adalah 0 komponen depan sininya adalah 0 jadi untuk index mu nya 1 nu nya 2 komponen di depan ini adalah 0 lalu sekarang bagaimana kalau mu nya sama dengan 2 nu nya sama dengan 1 nah itu akan sama dengan ini ya hanya beda disini mu nya 2 ini 1 2 1 2 1 hasilnya akan sama dengan ini ya sehingga komponen ini akan bernilai yang di depan sini juga akan bernilai 0 juga ya akan sama dengan 0 oke berarti sudah jadi yang dari sini ada d theta d theta d theta lalu d theta d phi lalu ada lagi d phi d theta lalu terakhir adalah d phi d phi ya oke ini kita sudah selesai dapat ini sudah selesai ini juga sudah selesai yang kedua ini 0 yang ini tadi adalah 1 depannya ini adalah 1 ini dia ya ini kita mana tadi yang 1 ya ini ya oke sekarang kita masuk ke yang keempat ini d phi d d d d berarti kita harus yang mana ini ya disini jelah bapak ya jadi sekarang mu sama dengan 2 theta nya jika mu nya juga 2 mu nya 2 berarti kita punya sekarang parsial f1 per parsial x2 parsial f1 per parsial x2 plus parsial f2 per parsial x2 parsial f2 per parsial x2 plus parsial f3 per parsial x2 parsial f3 per parsial x2 semuanya ini kita kurung begini aja oke d phi harus gunakan d phi nah berarti sekarang saya dapat tuliskan lagi menjadi ya saya tulis aja biar enak ya x2 dikuadraskan ditambah parsial f2 per parsial x2 dikuadraskan ditambah parsial f3 dia per parsial x2 juga dikuadratkan d phi nah sebenarnya d phi oke ini kalau mau mau tidak lompat ya berarti ini tadi harusnya x2 ya ini juga x2 oke nah sekarang parsial f1 per parsial x2 berarti yang ini dia ya dikuadratkan tapi jadi kita punya sin kuadrat teta sin kuadrat phi lalu yang ini parsial f2 parsial x2 oke sin kuadrat teta sin kuadrat phi lalu parsial f3 parsial x2 ya 0 seperti ini plus 0 oke ini d phi terus bundaran d phi oke sekarang ini saya apu saja ya jadi ini saya bisa melakukan di sin kuadrat teta alihkan sin kuadrat phi plus oh saya kilit ya ini ya ini harusnya sin kuadrat teta cos kuadrat phi ya cos kuadrat phi ya jadi ini saya kelompokkan ini adalah cos kuadrat phi plus 0 dan kalikan d phi plus bundaran d phi nah ini sama dengan 1 berarti tersisanya sin kuadrat teta jadi kita punya sin kuadrat teta d phi d phi cross bundaran d phi oke berarti dari 4 komponen yang komponennya si mu 1 1 ada nilainya yaitu 1 ya kemudian yang komponen mu 1 0 2 nilainya 0 lalu mu 2 0 1 juga 0 lalu mu 2 0 2 sama dengan sin kuadrat jadi dapat kita tuliskan sekarang ya disini kita push ini berarti gm di titik p bisa kita tuliskan sebagai game yunonya adalah yang pertama ya ini yang di teta cross bunderan di teta ini adalah 1 ya berarti saya taruh diban aja nah gini di teta cross bunderan di teta komponennya disini 1 ya koefisiennya ya lalu ditambah dengan disini 0 untuk ini adalah D teta cross bunderan B V ditambah dengan 0 D V cross bunderan D teta ditambah sin kuadrat teta D V seperti bawah aja si eh ditambah sin kuadrat teta D V cross bunder D V V V cross bunderan D V oke jadi 0 0 ya sudah kita punya sekarang jadinya adalah D teta cross bunderan D teta plus sin kuadrat D V cross bunderan D V inilah metrik GM yang diimbas oleh pemetaan embedding R tadi yang dia merupakan embedding dari S2 ke R3 oke ya jadi seperti itu dan ini terlihat dari sini sudah tidak bergantung pada titik P yang ditinjau bisa kita abaikan ya karena nilai metriknya ini juga nilainya di R3 ini konstan di setiap titik itu kondisinya dia konstan oke jadi inilah adalah contoh bagaimana kita menghitung metrik yang diimbas sebagai embedding dari suatu manifold ke manifold yang lain berbekal metrik yang ada di hasil embedding tadi ya tempat tujuan embeddingnya jadi berbekal metrik di R3 ini dan embedding F tadi kita bangun suatu metrik di S2 ini oke saya harap ini bisa menjadikan contoh yang cukup jelas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih